Lebih dari 8.000 orang Yuhei berkumpul di alun-alun dan mengambil sikap menyerah yang tulus. Meski orang merasa sangat terkejut, tapi pikirkan baik-baik, itu juga wajar. Pasalnya, ini bukan pertama kalinya masyarakat melakukan hal seperti itu. Sekalipun mereka telah dibenci oleh klan kuno selama ribuan tahun, orang Yuhei tidak malu akan hal itu dan tetap tidak berubah. Meskipun inisiatif orang-orang Yuhei untuk menyerah begitu cerdas, mereka juga membuat Jitiansing dan Nangong tidak bingung dengan orang lain, sehingga mengurangi beberapa masalah. Namun hal ini tetap tidak bisa menghilangkan rasa hina dan hina masyarakat terhadap orang Yuhei. Pada saat yang sama, mereka membenci orang-orang Yuhuang. Karena dia ingin membunuh orang Yuhei dan membalaskan dendam orang yang tewas dalam perang. Tapi 8.000 orang Yuhei ini semuanya bersujud untuk menyerah. Dengan sifat Dewa Pedang, kami tidak akan membunuh para kapitulator ini, tapi paling banyak memenjarakan dan mengasingkan mereka. Tidak mungkin bagi Nangong Nihuang untuk tidak mematuhi perintah Dewa Pedang untuk membalas dendam. Karena itu, dia hanya bisa dengan penuh penyesalan, melepaskan gagasan balas dendam. Saat ini, lebih dari 8.000 orang Yuhei di Alun-Alun, di bawah kepemimpinan beberapa di Aken, membungkuk kepada Jitiansing. Orang-orang rumput melihat Dewa Pedang. Semoga Dewa Pedang makmur dalam seni bela diri dan hidup selama surga. Lebih dari 8.000 orang memberi hormat dan berteriak dengan tertib, dan suara bergema di langit dan bumi, dan ada beberapa gerakan yang memekakkan telinga. Tapi Jitiansing mendengarkan kata-kata orang banyak, tapi sedikit mengernyit. Nangong tidak bingung dengan Nangong Nihuang dan lainnya, tetapi juga menunjukkan rasa jijik dan jijik mereka. Kebangsaan Yuhei adalah penguasa sejati yang telah mendominasi selama ribuan tahun. Sekarang, orang-orang Yuhei ini bahkan menyebut diri mereka manusia rumput. Postur ini cukup rendah untuk membenamkan kepalanya di tanah. Adapun Pedang Harapan Sejahtera, umur panjang dan Tianqi dan sebagainya, lebih menyanjung. Bahkan 20 kekuatan aliansi pemberontak tidak dapat mengucapkan kata-kata seperti itu atas pemujaan dan kekaguman mereka terhadap Dewa Pedang. Lantas, seberapa kuat keinginan masyarakat Yuhei untuk bertahan hidup. Lebih dari 8.000 orang Yuhei menundukkan kepala mereka dengan hormat dan menunggu Jitiansing turun. Mereka juga tidak diragukan lagi mengabaikan tatapan mata Namong dan yang lainnya yang mencemoh, dan tidak merasa malu atau tersipu sama sekali. Untuk bertahan hidup, mereka tidak dipermalukan. Mata Jitiansing menyapu Aola dan akhirnya tertuju pada Diaken. Dia bertanya, semua orang Yuhei yang masih hidup berkumpul di sini. Para Diaken saling memandang, ragu-ragu dan tidak berani menjawab. Oleh karena itu, Jitiansing menatap seorang lelaki tua berambut putih dan berkata, jawablah. Orang tua berambut putih itu adalah Diakon Senior. Setelah disebutkan namanya, dia hanya bisa membungkuk dan memberi hormat, dan menjawab dengan hati-hati, laporkan kepada Dewa Pedang. Ada 8.264 orang Yuhei yang hadir. Tapi selain itu, ada 14 Diaken dan Penatua Shen Wangjing, yang melarikan diri dari Gua Jiuyu dengan tenang beberapa hari yang lalu. Dalam 10 hari terakhir, lebih dari 500 anak di keluarga saya telah melarikan diri satu demi satu. Jitiansing mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Namun dia menoleh dan menatap ke arah Nangong. Dia memberi isyarat di matanya. Nangong tidak bingung dan segera mengerti bahwa arti dari tatapan ini adalah, orang-orang Yuhei yang melarikan diri itu akan diserahkan padamu. Nangong tidak bingung dan dengan cepat mengangguk untuk menyatakan pengertiannya, Nangong. Nihuang melihat kontak mata mereka, dan langsung merasakan kejutan dalam hatinya dan memandang Jitiansing dengan rasa terima kasih. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan Jitiansing untuk membalas dendam, memuaskan keinginannya, dan menebus penyesalannya. Namun masalah ini, kita semua tahu, hanya dapat dipahami, bukan kata-kata. Jika Jitiansing memerintahkan klan Nangong untuk mengejar dan membunuh orang-orang Yuhei yang melarikan diri di depan umum, tampaknya sikap Dewa Pedang terlalu kecil dan caranya terlalu kejam, dan dia mudah dikritik. Dan klan Nangong untuk melakukan ini, ada cukup alasan dan alasan, juga tidak takut dunia untuk berdiskusi. Pada saat ini, Jitiansing mengeluarkan secarik batu giyok dan melemparkannya ke depan beberapa di Aken. Sua. Sepotong batu giyok itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, mengembunkan tirai cahaya besar di udara. Ada ratusan karakter emas besar di layar cahaya. Tidak ada keraguan bahwa teks yang disajikan di depan umum adalah versi Sumpah Penyerahan yang didedikasikan oleh Dewa Pedang yang terkenal. Pada tahun lalu, hampir seratus master domain tanah Hautian semuanya telah membacakan Sumpah Surga di depan umum. Oleh karena itu, kengerian dan kengerian dari Sumpah Penyerahan ini telah menyebar ke seluruh benua Hautian. Bahkan banyak kekuatan kelas satu yang mengetahui sebagian isi Sumpah Menyerah. Kamu harus tahu aturan kursi ini. Jika kamu ingin hidup, ikuti saja. Jitian Sing menatap lebih dari 8.000 orang yuhe dan berkata tanpa ekspresi. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang yuhe di alun-alun tercengang dan saling memandang dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Namong tidak bingung, dan Namong Nihwang serta yang lainnya juga agak terkejut. Mereka tidak menyangka Jitian Sing akan melakukan hal tersebut. Di masa lalu, saya tidak menyangka bahwa lebih dari 8.000 orang yuhe yang tua, lemah, sakit, dan cacat dapat menikmati kehormatan yang begitu besar. Iya, di negeri haotian, orang-orang dengan bangga mengucapkan Sumpah Menyerah. Lebih dari 8.000 orang bersumpah menyerah bersama. Adegan itu sangat menarik untuk dipikirkan. Setelah membaca ini, Namong Puhudan yang lainnya juga menunjukkan ketertarikan pada matanya, menatap orang-orang yuhe. Orang-orang biasa masih dalam keadaan linglung, dan beberapa diaken yang lebih tua, yang telah mengalami badai, segera sadar kembali. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan di dalam hati, mereka selalu menunjukkan rasa terima kasih dan sanjungan di permukaan. Mereka berlutut di tanah dengan hormat, dengan postur ketakutan dan ketakutan, bersujud untuk memberi penghormatan kepada Jitian Sing. Orang-orang rumput bersujud kepada Dewa Pedang karena tidak membunuhnya. Beberapa diaken memimpin, dan 8.000 orang yuhe yang tersisa semuanya berlutut, bersujud dan memberi hormat, sambil berteriak terima kasih kepada Dewa Pedang. Meskipun, di antara lebih dari 8.000 orang yuhe, ada juga beberapa lusin orang yang memiliki tulang punggung dan martabat. Mereka merasa terhina dan tidak ingin bersujud kepada Jitian Sing. Namun, lebih dari 8.000 orang bersujud dan memberi hormat. Jika menempel di tempatnya, akan terlalu mencolok. Akan sangat tidak adil jika Dewa Pedang dianggap sebagai teladan dan dijadikan teladan di depan umum. Oleh karena itu, mereka pun ditindas dengan penuh hinaan dan bersujud dengan anggota klannya. Bagaimanapun, mereka bukan satu-satunya yang dihina dan dihina. Mereka semua sama. Usai bersujud dan memberi hormat, lebih dari 8.000 orang yuhe membacakan Sumpah Menyerah dengan ekspresi dan suara yang husyuk. Hingga saat itu, Namong Puhu dan Namong Nihuang memperhatikan bahwa Sumpah Menyerah yang diucapkan oleh masyarakat yuhe berbeda dengan yang mereka baca di awal. Isi Sumpah Menyerah ini lebih singkat. Sekilas, itu diatur oleh Dewa Pedang untuk orang-orang yuhe. 4192 Lebih dari 300 kata Sumpah Surga, orang yuhe segera selesai. Pada saat ini, secercah sajak muncul di kepala semua orang. Di atas langit, ada cahaya dari Dewa Guntur lima warna, dan suara guntur keluar. Jelas sekali, Sumpah Tiandao ini sudah mulai berlaku, dan isi Sumpahnya disaksikan dan diawasi oleh surga. Banyak orang tidak berani berdiri di tempat yang sama. Namong tidak bingung, dan Namong Nihuang serta yang lainnya juga memahami bahwa Sumpah Tiandao Jitiansing hanya untuk menahan orang-orang yuhe. Bahkan jika orang yuhe bersumpah untuk menyerah, mereka tidak dapat diangkat dan dibina oleh Jitiansing. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja. Setelah penglihatan langit dan bumi berakhir, Jitiansing berkata kepada lebih dari 8000 orang yuhe, Saya akan menghindarkan Anda dari kematian agar Anda dapat memperbaiki kesalahan Anda dan menyerah dengan tulus. Tetapi Anda harus dihukum atas apa yang Anda lakukan. Telah dilakukan, agar dunia diperingatkan untuk tidak mengulanginya. Kursi ini mengumumkan bahwa semua orang yuhe diusir dari gua jiuyu dan diasingkan ke padang es arktik. Dalam waktu 3000 tahun, kita tidak boleh meninggalkan lapisan es arktik, jika tidak tidak ada ampun untuk membunuh. Meskipun, orang-orang yuhe mengira Dewa Pedang tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Bahkan jika mereka bersumpah untuk menyerah, akan ada hukuman. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Dewa Pedang harus memberikan hukuman seperti itu. Untuk sementara waktu, lebih dari 8000 orang yuhe seperti guntur, membatu di tempat, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Hukuman ini tidak terlalu serius bagi orang yuhe, tapi jelas tidak ringan. Meskipun mereka tidak dihukum atau dirampas kekayaan dan kekuatannya, kebebasan mereka dibatasi. Mereka tidak hanya kehilangan gua jiuyu leluhur mereka, tetapi juga diasingkan ke padang es arktik yang tandus dan dingin selama 3000 tahun. Tiba-tiba, dari tanah Middle Earth yang indah, kaya dan penuh warna, diasingkan ke padang es arktik, menghadapi semua jenis binatang buas, manusia laut, itu adalah mimpi buruk bagi mereka. Bagaimanapun, lapisan es arktik berada di bagian paling utara benua Hautian, antara wilayah Tianbei dan wilayah laut matahari terbenam. Ada binatang buas, penuh dengan banyak orang yang dicari oleh tanah Hautian, orang-orang jahat yang keji. Seringkali ada manusia laut ganas yang memasuki wilayah tersebut untuk membakar, membunuh, dan menjarah. Memikirkan hal ini, orang-orang yuhe ketakutan dan berduka. Tapi perintah Dewa Pedang tidak bisa dilanggar. Mereka telah membuat sumpah surga. Jika mereka tidak mematuhi perintah, atau melarikan diri dalam perjalanan ke padang es arktik, mereka akan dihukum oleh Dewa Pedang, dan mereka akan dihancurkan oleh guntur. Akibatnya, lebih dari 8.000 orang yuhe terdiam dalam waktu yang lama, dan hanya bisa menundukkan kepala dalam diam untuk menunjukkan pengakuan atas nasibnya. Tapi Namong tidak bingung, dan Namong Nihuang serta yang lainnya, melihat nasib orang yuhe, menunjukkan senyuman penuh pengertian. Atas keputusan hukuman Ji Tian Xing, semua orang setuju. Ji Tian Xing berbaik hati memberi orang yuhe waktu tiga jam untuk mengemas barang-barang mereka dan berkemas. Awalnya, masyarakat yuhe mengira bahwa rumah harta karun tersebut tidak dapat dilestarikan dan akan dijarah oleh Dewa Pedang. Meskipun tidak banyak sumber daya dan kekayaan di rumah harta karun, sebagian besar diambil oleh para penatua dan diaken yang melarikan diri. Namun sisa sumber daya budidaya, yang juga bernilai lebih dari 60 triliun, cukup bagi lebih dari 8.000 kelompok etnis untuk bertahan hidup selama ribuan tahun. Mereka tidak menyangka bahwa Dewa Pedang tidak punya pilihan selain membiarkan mereka memindahkan sumber daya dan kekayaan di rumah harta karun. Atas hal ini, masyarakat yuhe bersyukur dan mengagumi karakter Dewa Pedang. Tanpa disadari, tiga jam telah berlalu. Lebih dari 8.000 orang yuhe mengemasi tas dan barang-barang mereka dan meninggalkan Jiuyudong Tian dengan empat kapal perang Dewa. Seluruh armada dipenuhi dengan kesedihan, ketidakberdayaan dan dekadensi, dan terbang ke utara dengan tenang dan tanpa suara. Setelah orang yuhe pergi, Namong memanggil ratusan orang Namong, menduduki kelompok istana orang yuhe, dan membersihkan serta membersihkan banyak istana. Ayah dan anak perempuan Namong Fuzuan dan Namong Nihuang menemani Jitiansing berjalan di langit dan mengamati serta melihat-lihat istana yang panjangnya ribuan mil. Apakah kamu punya saran? Jitiansing berhenti dan menoleh untuk melihat ayah dan anak perempuan Namong. Namong Nihuang memikirkannya sejenak, dan memimpin dengan berkata, Pemimpin, kelompok istana orang yuhe ini tidak pernah mengalami api perang, dan terpelihara dengan baik. Hal ini juga memungkinkan kita membangun istana suci dan menyelamatkannya. Banyak waktu, tenaga dan sumber daya material. Namun, istana kekaisaran di puncak utama dapat dihancurkan untuk membangun standar yang lebih tinggi sesuai dengan preferensi dan instruksi Anda. Selain itu, 58 istana suci dan 42 wisma dapat dilestarikan. Namong juga mengangguk setuju dan berkata, Jika pemimpin aliansi memiliki cukup waktu dan meminta kami membangun kuil yang lebih besar, lebih suci, dan husuk, kami akan melakukan yang terbaik. Namun permintaan pemimpin adalah untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Orang tua itu berpikir bahwa istana dan rumah yang ada dapat dilestarikan, dan hanya istana kekaisaran yang dapat dibongkar untuk rekonstruksi. Selain itu, jika pemimpin aliansi memiliki persyaratan mengenai pola gua, kami dapat menghapus dan memodifikasinya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, saya ingin menempati gua Jiuyu dan mendirikan kuil dan gua di sini. Arti simbolisnya lebih besar daripada efek sebenarnya. Lagi pula, setelah situasi di benua Houtian stabil, saya akan melakukannya. Berangkat ke benua lain untuk terus menyelamatkan orang-orang. Karena aku tidak akan tinggal di sini dan aku tidak memiliki begitu banyak tentara dan penjaga di bawahku, mengapa membangun lebih banyak istana? Jadi, kalian berdua benar. Hancurkan saja Yuhe kuil dan membangunnya kembali menjadi lebih suci dan megah. Adapun puncak, istana, dan rumah lainnya, nanti saya beritahu di mana mereka perlu dimodifikasi dan disesuaikan. Faktanya, sejak berdirinya aliansi anti-Jepang, Namong Puhu dan Namong Nihuang sudah mengetahuinya. Bahwa Ji Tian Xing akan pergi setelah situasi di negeri Houtian stabil. Bagaimanapun, Ji Tian Xing sangat menghargai dunia dan ingin menyelamatkan rakyat jelata di lima benua. Dengan kata lain, dia ingin menduduki seluruh alam dewa dan menyelamatkan semua orang-orang di alam dewa. Ayah dan putrinya telah bersiap, mengetahui bahwa Ji Tian Xing akan pergi cepat atau lambat. Namun sekarang, mendengarkan Ji Tian Xing menyebutkan masalah ini, mereka menyadari bahwa tanggal keberangkatan Ji Tian Xing sudah sangat dekat. Hati ayah dan anak perempuan itu tiba-tiba sedikit tidak mau menyerah. Khususnya, Namong Nihuang, menatap mata Ji Tian Xing, menjadi lembut dan rumit. Tetapi ayah dan anak perempuan itu tidak mencubit orang, tentu saja mereka mengerti apa itu dewa pedang. Tidak akan munafik untuk mempertahankannya. Keduanya menganggup dan mengerti, lalu mengeluarkan slip giok dan mendengarkan instruksi Ji Tian Xing. Berdiri di langit yang tinggi, Ji Tian Xing menunjukkan beberapa puncak dan istana, dan mengusulkan untuk memodifikasi dan menyesuaikan. Ayah dan anak perempuannya mendengarkan dengan cermat dan mencatatnya di slip batu giok. Setengah jam kemudian, Ji Tian Xing menyelesaikan apa yang seharusnya dia katakan. Namong tak segan-segan menyingkirkan slip giok itu, memberi hormat kepadanya, menyampaikan perintah, dan melaksanakan tugas transformasi. Dengan karakternya yang kuat, diperkirakan transformasi candi akan selesai dalam waktu 10 hari. 4.193 Selama 10 hari berikutnya, Ji Tian Xing tinggal di Gua Jiuyu. Murid-murid klan Namong, di bawah kepemimpinan Namong Puhu dan Namong Nihuang, sibuk membangun kembali dan membangun kembali istana sepanjang hari. Ji Tian Xing tinggal di ruang waktu yang terdistorsi di pagoda 9 hari dan 10 juwe, sibuk menghitung rampasan dan menyempurnakan banyak bagian keilahian Raja Dewa. Di antara banyak piala, inkarnasi Kaisar Shuro dan cincin luar angkasa divisi Kaisar adalah yang paling penting. Ji Tian Xing menghabiskan sepanjang hari untuk membersihkan dua cincin luar angkasa. Segala jenis bahan langka, bahan terbaik, batu mulia, dan harta karun menumpuk di pegunungan, tak terhitung jumlahnya. Hanya cincin luar angkasa dari inkarnasi divisi Kaisar dan Kaisar Dewa Shuro yang berisi sumber daya dan kekayaan budidaya, yang setara dengan rampasan yang direbut oleh aliansi pemberontak. Ji Tian Xing memperkirakan sumber daya di dua cincin luar angkasa itu antara 700 dan 800 triliun. Dari segi kuantitas sumber daya budidaya dan harta karun, tentu saja tidak sebanding dengan rampasan yang dirampas oleh pasukan sekutu pemberontak. Jika rampasan perang bisa ditumpuk menjadi 300 gunung, maka sumber daya dan harta karun paling banyak hanya bisa ditumpuk menjadi 50 gunung. Namun, meskipun jumlah sumber daya dan harta karun ini kecil, kualitas dan nilainya lebih tinggi. Ji Tian Xing memasukkan sumber daya dan harta ini ke dalam cincin luar angkasa miliknya dan mengelompokkannya ke dalam kategori. Setelah itu, dia memilih lebih dari selusin bahan terbaik untuk peralatan pemurnian. Bahan alat pemurnian ada 16 macam, semuanya kualitas terbaik dan tidak memiliki nilai pasar. Bahkan ada beberapa material yang hanya ada dalam legenda, yang sudah ribuan tahun tidak muncul di dunia. Bahan langka untuk peralatan pemurnian di dunia hanya dapat dimiliki oleh orang-orang kuat seperti Kaisar Si dan Kaisar Dewa Shuro. Ji Tian Xing memilih bahan-bahan ini karena dia ingin membuat dan menyempurnakan pedang penguburan untuk meningkatkan kualitas dan kekuatannya. Bertahun-tahun yang lalu, dia mempunyai ide untuk meningkatkan kualitas pedang pemakaman langit ke batas tingkat raja. Sayangnya bahan yang dibutuhkan untuk menuang dan menyempurnakan pedang penguburan terlalu banyak, terlalu berharga dan langka. Setidaknya diperlukan 100 tahun baginya untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan mencarinya. Jadi, masalah ini ditunda sampai sekarang. Tanpa diduga, kali ini, dia menemukan ratusan bahan senjata berharga dari cincin luar angkasa inkarnasi Kaisar dan Kaisar Dewa Shuro. Setelah memilah-milahnya, dia menemukan 16 bahan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan pedang penguburan. Setelah mengambil keputusan dan bahannya sudah lengkap, Ji Tian Xing tidak lagi ragu-ragu dan mulai menyempurnakan peralatannya. Dalam ruang dan waktu yang terdistorsi, dia mengorbankan 9 kuali Dewa Langit, dan membuka susunan besar kuali Dewa dengan menggunakan gong dan metode casting. Hanya ketika susunannya beroperasi normal dan suhu di dalam kuali ilahi mencapai standar yang sesuai, barulah dia mengeluarkan pedang penguburan dan memasukkannya ke dalam tripod suci untuk pengorbanan dan pemurnian. Tiga hari kemudian, dia mengeluarkan 16 buah bahan untuk peralatan pemurnian, dan memasukkannya ke dalam kuali Dewa dengan selang waktu beberapa hari dalam urutan tertentu. Dibutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk melemparkan pedang. Prosesnya tidak hanya baik-baik saja, tidak ada kesalahan, dan memakan waktu lama. Tapi Ji Tian Xing sudah terbiasa dengan hal itu. Dia mengorbankan dan mengubur pedangnya hari demi hari. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap. Namong tidak bingung memimpin murid-murid klan Namong untuk menyelesaikan transformasi istana dan rumah. Pola 58 gunung, 108 istana dan rumah-rumah mewah menjadi lebih megah dan menjadi rangkaian langit dan bumi yang luas. Setelah bimbingan Ji Tian Xing dan transformasi klan Namong, kelompok istana tidak hanya terlihat lebih sakral dan husyuk, tetapi juga meningkatkan kepraktisan. Khususnya, di puncak utama, istana surgawi yang megah, yang mempesona seperti matahari, lebih bertenaga dan bertenaga. Kuil yang dibangun kembali diberi nama oleh Ji Tian Xing. Namong tidak bingung dan Namong Nihuang serta yang lainnya tidak mempelajari arti di balik nama tersebut. Namun, mereka ingin datang. Dewa pedang bernama Long Tian, dan istananya bernama Istana Dewa Tian Xing, adalah normal untuk berhubungan dengan surga. Selain itu, nama Ji Yu Dong Tian tetap tidak berubah. Setelah sepuluh hari ini, berita terkait telah tersebar ke seluruh benua Hautian dan diketahui oleh orang-orang di seluruh dunia. Seperti kita ketahui bersama, Dewa pedang berbelas kasihan dan memaafkan ribuan orang Yuhei. Bahkan rumah harta karun dan sumber daya masyarakat Yuhei belum tersentuh. Namun, untuk menunjukkan keagungan dan menghukumnya, Dewa pedang memerintahkan orang-orang Yuhei untuk bersumpah dan mengirim mereka ke Padang S-Arktik. Mereka tidak akan diizinkan kembali ke tanah Hautian selama tiga ribu tahun. Adapun akibat dari hukuman ini, masyarakat di negeri Hautian menganggapnya lebih masuk akal. Itu tidak hanya menghukum orang Yuhei, tapi juga memberi jalan bagi mereka. Dapat dilihat bahwa Dewa pedang berwawasan luas, baik hati, dan berbudiluhur, dan memang merupakan Raja Ming. Setelah Dewa pedang menyingkirkan orang-orang Yuhei, Ji Yu Dong Tian secara alami menjadi milik Dewa pedang. Sembilan Istana Surgawi dibangun sebagai pusat Dewa Langit. Setelah berita itu tersebar, hal itu juga menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat, menyebabkan ratusan juta orang membicarakannya satu per satu. Jika tidak ada kecelakaan, bisa dipastikan Dewa pedang telah menguasai tanah Hautian. Karena Dewa pedang telah menetapkan bahwa sembilan gua kekaisaran adalah gua tersebut, maka kita harus merekrut pasukan dan membentuk korps pengawal dan utusan patroli. Yang pertama menjaga sembilan gua kekaisaran untuk menjaga keamanan dan martabat, sedangkan yang kedua memeriksa tanah Hautian dan mengawasi ratusan wilayah. Namun, diketahui bahwa kekuatan di bawah Dewa pedang semuanya adalah klan dan sekte kuno. Mereka adalah orang-orang terkemuka dan penguasa. Tentu saja, mereka tidak bisa ditempatkan di Gua Jiuyu untuk melindungi Dewa pedang atau menjadi inspektur. Dengan cara ini, Dewa pedang hanya bisa merekrut orang-orang dengan cita-cita luhur dari masyarakat dan membawa mereka di bawah komandonya. Banyak penguasa negara bagian Senjun dan penguasa negara bagian Senwang telah melihat harapan akan perkembangan pesat. Akibatnya, para tuan cerdas dan orang kuat di negeri Hautian berinisiatif pergi ke kerajaan tanpa menunggu Dewa pedang mengeluarkan perintah kepada dunia. Di sisi lain, beberapa kekuatan kuno aliansi pemberontak masih mengejar dan mencegat sisa kekuatan divisi Kekaisaran dan Kaisar Dewa Shuro. Namong Nihuang juga telah membawa beberapa penatua, Diaken, dan banyak raja dewa untuk mencari dan membunuh para penatua dan Diaken Yuhei yang melarikan diri lebih awal. Dengan persetujuan Ji Tianxing, Diamidong Tian Diam Diam menggabungkan kekuatan intelijen di bawah divisi Kekaisaran dan mengambil alih jaringan intelijen yang mencakup seluruh benua. Secara keseluruhan, Ji Tianxing telah mengendalikan situasi secara keseluruhan, dan negeri Hautian yang kacau secara bertahap kembali tenang. Tentu saja ketenangan hanya di permukaan saja, masih ada arus bawah yang tertinggal. Namun dalam situasi umum seperti itu, arus bawah yang kecil dan tersebar tersebut tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Seiring berjalannya waktu, sisa-sisa Kaisar dan Dewa Shuro ditakdirkan untuk dibersihkan. Kekuasaan Dewa Pedang dan kendali tanah Hautian juga akan diperkuat selangkah demi selangkah. 4194 Dalam sepuluh hari terakhir, Ji Tianxing telah memutar balikkan ruang dan waktu selama lebih dari setahun. Dia pertama kali menghabiskan setengah tahun menyempurnakan Pedang Penguburan, berhasil mengubahnya menjadi Pedang Tingkat Raja. Selain itu, Pedang Penguburan adalah yang terbaik di antara yang terbaik, dan kualitas serta kekuatannya telah mencapai batas tingkat raja. Jika kita melangkah lebih jauh, kita harus melampaui belenggu dan menjadi artefak Kekaisaran. Tentu saja, jika ada artefak Kekaisaran. Setelah melemparkan Pedang Penguburan, di bulan-bulan yang tersisa, Ji Tianxing mulai menyempurnakan bagian status ketuhanan Kaisar dan banyak Dewa yang kuat. Tentu saja, yang terpenting adalah penggalan keilahian Kaisar. Bukan hanya karena Kaisar adalah Dewa tertinggi, dia juga menguasai lebih banyak hukum Sinto. Terlebih lagi, Guru Kaisar adalah orang kepercayaan Dewa Shuro nomor satu. Dia pasti tahu banyak rahasia. Tentu saja. Ji Tianxing menghabiskan waktu satu bulan untuk menyempurnakan bagian-bagian keilahian Kaisar dan merebut ingatan roh Kaisar. Melalui ingatan roh Kaisar, dia benar-benar mengetahui banyak rahasia Dewa Kaisar Shuro. Misalnya, ketika Kaisar Shuro meninggalkan alam Dewa, dia mengambil banyak kekuatan utama elit. Di antara mereka, berapa banyak Dewa kuat yang ada, berapa levelnya, berapa banyak Dewa superior di sana, dan berapa banyak orang di sana. Terlebih lagi, setiap 50 tahun, berapa banyak sumber daya budidaya yang dikirim oleh Tanah Hautian ke Kaisar Dewa Shuro. Dengan cara ini, Ji Tianxing memiliki pemahaman yang sangat rincin tentang jumlah dan kekuatan orang kuat di bawah Komando Kaisar Shura. Tentu saja, berdasarkan angka ini, dia membuat penilaian terhadap pasukan di bawah Komando Kaisar Shura. Dia tahu bahwa Kaisar Dewa Shuro tidak hanya mengambil banyak pasukan dari Tanah Hautian, tetapi juga mencari banyak orang kuat dan ahli di langit berbintang. Meskipun demikian, dia telah membunuh inkarnasi Kaisar Dewa Shuro yang ditingkatkan. Tapi dia tahu bahwa dia masih bukan lawan Kaisar Dewa Shura, dan kekuatan Kaisar Dewa Shura masih kuat. Di masa depan, saat kita memasuki langit berbintang dan bertarung melawan Dewa Kaisar Shuro, kita harus berpikir jangka panjang dan lebih berhati-hati serta berhati-hati. Selain itu, Ji Tianxing juga mengetahui kekuatan macam apa yang diam-diam dia berlindung di divisi Kaisar dan setia kepada Dewa Shuro. Meskipun diamidong Tian telah menyelidiki masalah ini, dia juga menemukan beberapa kekuatan. Namun, masih ada sedikit ikan yang luput dari jaring. Mereka tersembunyi cukup dalam sehingga dia tidak bisa mengetahuinya. Ji Tianxing mendapat jawabannya dari ingatan roh Kaisar. Ji Tianxing telah menguasai informasi rincin tentang kekuatan tersebut. Dia berencana untuk memilah informasi tersebut dan memberikannya kepada berbagai kekuatan aliansi pemberontak, sehingga mereka dapat membasmi ikan yang lolos dari jaring. Di antara banyak rahasia, Ji Tianxing mendapatkan informasi paling penting dan paling rahasia. Menurut pengetahuan Kaisar, alasan mengapa Kaisar Dewa Shuro dan empat dewa besar lainnya melakukan yang terbaik untuk mempelajari misteri kabut dengan segala cara adalah karena Dari misteri kabut, kelima dewa merasakan kekuatan surga yang kuat dan nafas yang mengerikan. Kekuasaan Mereka sangat yakin bahwa dalam kehampaan yang luas ini, meskipun terdapat sembilan wilayah bintang dan ratusan juta bintang, semuanya hanyalah benda sia-sia. Hanya misteri kabut, yang mengandung misteri dan kekuatan tertinggi, yang membuat mereka melihat jalan surga. Kelima dewa tersebut memiliki firasat bahwa dengan mengungkap misteri kabut, mereka akan mampu mengungkap rahasia terbesar di dunia dan melihat apa yang disebut jalan surga. Sekalipun mereka bisa memecahkan dan mengendalikan misteri kabut, mereka bisa hidup selamanya dan mengendalikan jalan surga. Dibandingkan dengan, keabadian, dan, mengendalikan jalan surga, tanah suci dan wilayah bintang utama tidak layak untuk disebutkan. Namun, misteri kabut terlalu misterius dan kuat, bahkan jika lima dewa menghabiskan ribuan tahun kerja keras, mereka tidak dapat melihat rahasianya. Mereka mengajak banyak dewa dan raja untuk mempelajari dan menjelajahi misteri kabut siang dan malam. Tentu saja, mereka harus menghabiskan banyak sumber daya budidaya. Oleh karena itu, lima kaisar dewa akan merebut sumber daya budidaya tanpa hambatan dan keserakahan. Sebelumnya, Ji Tianxing juga memiliki banyak dugaan, mengapa lima kaisar dewa mempelajari teka-teki kabut dengan segala cara. Bola misterius apa yang diselimuti kabut itu? Itu pasti harta karun pertama di dunia yang menarik lima dewa dan membuat mereka melupakan makanan dan tidur serta mengabaikan segalanya. Bahkan, mungkinkah itu kekuatan misterius yang berhubungan dengan jalan surga dan alam dewa dan kaisar? Kini ingatan akan roh kaisar membuktikan bahwa tebakan Ji Tianxing tidak sepenuhnya benar, tetapi arahnya tepat. Dia tahu dalam benaknya bahwa dia juga memiliki spekulasi dan penilaian yang sesuai mengenai tujuan dan rencana lima kaisar dewa. Setelah menyempurnakan potongan keilahian tuan kekaisaran, dia kemudian menyempurnakan potongan dewa lainnya. Karena dia telah mengetahui banyak rahasia dari kaisar. Jadi dewa kuat lainnya, meskipun mereka mengetahui beberapa rahasia dan rahasia, tidaklah terlalu penting. Oleh karena itu, Ji Tianxing tidak membuang waktu untuk mengingat kenangan para dewa. Dia menyempurnakan lebih dari 20 keping fragmen keilahian satu demi satu, menghitung bahwa waktunya telah tiba sebelum dia menyelesaikan latihannya. Latihan pintu tertutup ini memperoleh banyak manfaat. Pedang pengeburan tidak hanya mencapai batas tingkat raja, dia juga mengetahui banyak rahasia kaisar dewa Shuro. Selain itu, keterampilannya juga telah diperkuat, dan efektivitas tempurnya telah mencapai lebih dari 30 kali lipat dari puncak raja dewa biasa. Ia juga menguasai sebanyak 1450 prinsip ketuhanan. Setelah Ji Tianxing meninggalkan celah, Namong tidak bingung dan bergegas menemuinya dan melaporkan semua aspek situasinya. Pertama, transformasi gua selesai, harap periksa dan perbaiki Ji Tianxing. Kedua, situasi di daratan Hautian telah stabil, dan semua kekuatan di bawah aliansi telah menyelesaikan tugasnya. Ketiga, berdasarkan perintah Ji Tianxing, dia Midong Tian memerintahkan pasukan intelijen untuk menyelidiki situasi di luar daratan Hautian sebulan yang lalu. Sekarang hasil investigasi Midong Tian sudah keluar. Seperti yang diharapkan Ji Tianxing, berita bahwa aliansi anti-Jepang telah mengerahkan pasukan untuk menyerang Kaisar Sura, dan bahwa mereka telah memenangkan serangkaian pertempuran telah menyebar ke tanah Hautian. Saat ini, di pulau Samsara dan langit dan bumi, berita terkait tersebar. Orang-orang di daratan terkejut dan tidak dapat dipercaya, tetapi mereka juga memiliki ekspektasi yang tidak jelas. Ada pun hal keempat, Namung meminta instruksi Ji Tianxing. Haruskah upacara diadakan untuk menyampaikan kebenaran kepada dunia? Ji Tianxing juga mempertimbangkan masalah ini. Meski begitu, menggelar upacara Akbar tidak memiliki arti praktis. Tapi simbolisme sangat penting. Bagaimanapun, dia mengakhiri pemerintahan Kaisar Sura dan menjadi penguasa baru di benua Hautian. Jika tidak, upacara Akbar yang digelar pimpinan 20 daerah itu akan terlalu megah. Tahukah Anda, dia sangat dihormati, didukung dan dicintai oleh ratusan juta orang. Di mata rakyat jelata di negeri Hautian, dia adalah perwujudan keadilan dan jalan surga. Bagaimanapun, upacaranya harus diadakan, dan pertunjukannya tidak boleh kecil-kecilan. 4.195 Jika tidak ada upacara, Ji Tianxing akan tinggal sekitar satu bulan lagi, dan ketika situasinya benar-benar stabil, dia dapat meninggalkan Hautian. Namun jika akan diadakan upacara, ia tidak boleh berangkat dalam waktu dua bulan. Bagaimanapun, para pemimpin dari 20 kekuatan aliansi dan ratusan pemimpin domain akan hadir. Persiapan upacaranya juga akan memakan waktu lama. Perkiraan Ji Tianxing dalam dua bulan sudah sangat cepat. Dia setuju untuk mengadakan upacara tersebut dan menamakannya upacara universal Hautian. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa Hautian mengubah tuannya dan menggantikannya sebagai penguasa, tetapi juga berarti jutaan orang telah mendapatkan kembali kebebasannya dan seluruh dunia akan merayakannya bersama. Upacara akbar semesta Hautian masih diselenggarakan oleh klan Namong dan dikoordinasikan oleh berbagai kekuatan. Sedangkan Ji Tianxing sendiri, dia harus menjadi penjaga toko. Dia hanya perlu mengarahkan dan mengambil keputusan. Namong tidak merasa susah atau sibuk. Sebaliknya, dia sangat senang. Dia mematuhi perintahnya dan mulai menyusun peraturan awal. Dia tahu bahwa sebagai wakil pemimpin aliansi pemberontak, dia akan melakukan semuanya sendiri. Bagaimanapun, setelah upacara akbar universal Hautian selesai, dan setelah situasi daratan stabil, Ji Tianxing akan pergi untuk menyelamatkan benua lain. Saat itu, dia akan bertanggung jawab atas semua urusan di Hautian. Jika dia tidak bisa melakukan hal sekecil itu dihadapannya, dia merasa merepotkan dan sibuk. Bagaimana Ji Tianxing bisa mempercayainya untuk memerintah seluruh benua Hautian? Dia harus menunjukkan kemampuan yang cukup agar memenuhi syarat untuk posisi wakil pemimpin, sehingga Ji Tianxing dapat yakin dan sembilan belas kekuatan lainnya dapat diyakinkan. Namong sangat efisien. Setengah hari kemudian, dia datang menemui Ji Tianxing dengan peraturan yang baru dirumuskan. Mereka berdiskusi selama satu jam di ruang belajar, dan Ji Tianxing membuat beberapa perubahan dan penambahan pada anggaran dasarnya. Namong tidak mengkhawatirkan beberapa hal yang tidak dia pertimbangkan secara menyeluruh, yang selanjutnya ditingkatkan oleh Ji Tianxing. Dengan cara ini, kedua pria tersebut menyelesaikan peraturan khusus upacara akbar universal Hautian, dan Namong tidak bingung dan mulai melaksanakan tugas tersebut. Atas nama Ji Tianxing, dia pertama kali mengirim pesan ke sembilan belas pasukan di bawah aliansi pemberontak dan ratusan pemimpin domain untuk menginformasikan waktu upacara akbar. Setelah itu, lebih dari seribu orang dari sembilan marga datang ke istana untuk melaksanakan tugas tersebut. Ia akan mengajak dua ribu anak untuk mengatur terlebih dahulu tempat upacara akbar dan melakukan pekerjaan persiapan. Lokasinya berada di dekat pintu masuk Gua Jiuyu, namun bukan di antara gunung dan bumi, melainkan di atas lautan awan yang luas. Saat itu, venue besar tersebut tidak hanya akan menampung anak-anak dari 20 angkatan, hampir 100 master domain dan pengawal rombongan, tetapi juga menampung jutaan orang untuk menyaksikan upacara tersebut. Tempat di atas lautan awan, setidaknya ribuan mil, dibentuk oleh platform awan dan didukung oleh susunan yang besar. Jika Anda ingin membuat tempat tersebut tampak sakral dan husuk, Anda perlu menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk menata banyak susunan yang rumit dan mendekorasinya dengan banyak bahan. Urusan rumit dan sepele ini akan memakan waktu setidaknya satu bulan bagi 2.000 anak marganamong. Selain itu, Gua Jiuyu juga membutuhkan penjaga dalam jumlah besar, tidak hanya untuk menjaga Gua Jiuyu, tetapi juga untuk menunjukkan keagungan Dewa Pedang. Persyaratan para penjaga itu tinggi, setidaknya mereka harus menjadi kekuatan Tuhan yang unggul. Setidaknya kekuatan Dutong dan Dejing. Yang terpenting minimal harus direkrut 5.000 pengawal agar tidak terlihat kumuh. Bahkan 20 kekuatan di bawah aliansi pemberontak hampir tidak dapat mengumpulkan begitu banyak penjaga elit dalam waktu singkat. Agak sulit untuk melakukannya. Untungnya, Namong tidak bingung dan melamar Ji Tian Xing. Dia dapat memberi informasi kepada dunia, merekrut penjaga, dan membentuk pasukan. Ji Tian Xing tentu saja menganggup dan setuju. Dia tidak harus muncul untuk merekrut korps pengawal, menyaring dan menilai, tetapi dia harus menyerahkannya pada Namong yang membingungkan. Namong tidak bingung dan merasakan sedikit tekanan, namun ia tetap mengambil alih tugas tersebut dan menjamin akan menyelesaikannya sesuai jadwal. Dia pikir akan sulit untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya dua hari setelah dekrit Dewa Pedang dikeluarkan, beberapa penguasa Raja Dewa dan Raja Dewa yang berkuasa datang ke Gua Ji Uyu untuk berpartisipasi dalam ujian. Namong tidak tahu bahwa para Dewa dan Raja dari seluruh dunia telah tiba di dekat Gua Ji Uyu. Mereka sudah siap setengah bulan yang lalu. Namong tidak bingung. Dia merasa lega dan lega. Yang disebut penilaian juga sangat sederhana, tidak perlu berkompetisi di arena. Tujuan utamanya adalah untuk menguji kekuatan dan keterampilan sihir Raja Dewa dan Raja Dewa, serta mengetahui asal-usul, latar belakang, dan perilaku hidup mereka. Mereka yang memenuhi persyaratan harus diterima secara selektif, dan mereka yang tidak memenuhi persyaratan tentu saja dikecualikan. Untuk lulus ujian, para Dewa dan Raja yang telah diterima harus mengambil sumpah yang dibuat khusus oleh Ji Tiansing. Sumpah surga sangat ketat dan husuk, namun tidak berlebihan. Tujuan dari sumpah tersebut tentu saja untuk menjamin kesetiaan para penjaga dan membatasi tingkah laku mereka. Sumpah surga Ji Tiansing tersebar luas di tanah Hautian dan diketahui semua orang. Oleh karena itu, mereka yang datang untuk mengikuti ujian para Dewa dan Raja sudah lama siap secara psikologis. Jika Anda ingin setia kepada Dewa Pedang dan menjadi penjaga Ji Uyudong Tian, tentu saja Anda harus bersumpah setia, yang tidak tercelah. Oleh karena itu, penilaian dapat dilaksanakan dengan lancar. Dalam waktu 10 hari yang singkat, lebih dari seribu Dewa dan lebih dari 30 Dewa dan Raja berhasil lulus ujian Namong dan menjadi penjaga Ji Uyudong Tian. Hal ini membuat tekanan bingung Namong tidak berkurang drastis, tetapi juga percaya diri untuk menyelesaikan tugas lebih awal. Lebih dari seribu penjaga keamanan yang lulus ujian mengira ini akan sangat sulit, tetapi mereka tidak berharap untuk mencapai keinginan mereka dengan lancar, dan mereka sangat senang dengan kecerdasan mereka. Kemudian, setiap hari, ada banyak master dan orang kuat, dari seluruh dunia hingga Ji Uyudong Tian, untuk mendaftar ujian. Satu setengah bulan kemudian, jumlah orang yang lulus ujian dan menjadi penjaga Ji Uyudong Tian mencapai enam ribu. Di antara mereka, ada enam dewa tingkat tinggi sebagai komandan, enam puluh dewa menengah dan bawah sebagai kapten penjaga, dan penjaga biasa semuanya adalah dewa tertinggi. Oleh karena itu, sembilan korps pengawal Dong Tian Kekaisaran secara resmi selesai. Gubernur besar dan wakil gubernur resimen penjaga masing-masing dipegang oleh Zhan Wu Shuang dari klan Zhan Shen dan Lan Ji dari klan LAN. Zhan Wu Shuang adalah adik dari pemimpin klan Dewa Perang dan empat tetua keluarga Dewa Perang. Dalam perang tahun lalu, penampilannya sangat mengesankan. Ia diapresiasi oleh Ji Tian Xing atas efisiensi dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas. LAN Ji dan Zhan Wu Shuang memiliki latar belakang yang sama. Mereka juga merupakan tetua keluarga LAN. Mereka setia, berani, dan luar biasa. Ji Tian Xing menunjuk mereka untuk memimpin korps pengawal, yang juga merupakan kepercayaan perang protos dan LAN. Ketika konvoy didirikan, kepala, penguasa, dan tetua dari sembilan belas pasukan juga tiba. Hampir seratus master domain telah diperintahkan untuk tiba di Gua Jiuyu. Dengan tenaga yang lebih banyak, penataan dan persiapan venue juga selesai dengan cepat. Delapan hari sebelum upacara, semuanya sudah siap. 4.196 Persiapan Upacara Universal Hao Tian telah selesai. Korps pengawal yang baru dibangun, dengan 6.000 penjaga, juga berlatih siang dan malam untuk mencapai tingkat kerjasama yang lebih tinggi dan pemahaman diam-diam dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ada juga hal-hal sepele di semua aspek, yang sedang ditangani dan diselesaikan lebih lanjut. Ji Tian Xing tidak perlu khawatir tentang semua ini. Namun tidak bingung dengan wakil pemimpin. Dia akan memerintahkan semua kekuatan dan master domain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, kabar bahwa Upacara Akbar akan diadakan di Jiuyu Dong Tian tersebar di daratan Hao Tian sebulan yang lalu. Ketika ratusan juta orang mengetahui berita tersebut, mereka semua bersemangat, bersorak, dan berbicara. Mereka yang dekat dengan surga Gua Jiuyu berangkat untuk mengamati upacara tersebut secara langsung. Namun, orang-orang yang berada terlalu jauh dari Gua Jiuyu tidak dapat pergi ke tempat kejadian untuk mengamati upacara tersebut, sehingga mereka pergi ke berbagai kerajaan dan kota untuk memuja patum Dewa Pedang. Ada juga banyak dewa yang berencana dan bersiap untuk mengadakan perayaan Akbar dan upacara pemujaan pada Upacara Akbar Universal Hao Tian untuk mengungkapkan rasa hormat dan keinginan mereka kepada Dewa Pedang. Upacara Akbar Universal Hao Tian ini telah menjadi upacara termegah di daratan Hao Tian dalam 1200 tahun terakhir, yang menarik perhatian karnaval masyarakat. Batas waktu dua bulan sudah habis. Sehari sebelum upacara Akbar Universal Hao Tian, Ji Tian Xing menyelesaikan kultifasinya. Dalam dua bulan terakhir, dia telah berlatih distorsi ruang dan waktu selama delapan tahun. Selama delapan tahun terakhir, dia menyempurnakan 200 keping keilahian yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Setelah menyempurnakan potongan keilahian itu, dia menghabiskan banyak sumber daya untuk menyempurnakan dan mempraktikan formula membunuh para dewa. Singkatnya, dia hanya perlu menjalani prosedur sesuai aturan. Ketika dia selesai berpidato, dia meninggalkan Yun Tai di tengah kerumunan orang dan pemujaan orang-orang. Hanya pemimpin dari 20 kekuatan, 100 master domain, yang memenuhi syarat untuk memasuki Gua Jiuyu untuk bertemu dengannya secara langsung. Lebih dari satu juta orang lainnya tetap berada di platform yang megah dan mulai merayakan dengan nyanyian dan tarian serta mengadakan perjamuan besar. Setelah kembali ke Gua Jiuyu dan memasuki ruang belajar kuil Tian Xing, Ji Tian Xing menjadi santai. Orang lain punya tugas di tubuhnya, hanya Namong Nihuang yang menemaninya ke ruang kerja. Melihat senja di luar jendela, dia terkekeh, meskipun ini hanya sebuah upacara, duduk di atas tahta selama satu hari dan menerima segala macam hadiah dan pemujaan juga merupakan kerja keras dan membosankan. Ini lebih melelahkan daripada perang besar. Namong Nihuang secara pribadi membuatkan teh untuknya, membawakannya kue dan buah-buahan, dan berkata dengan lega, tidak peduli apapun, upacara akbar ini harus diadakan, tetapi ini hanya hari yang berat bagi pemimpin aliansi. Beristirahatlah selama setengah jam. Ketika seratus master domain tiba, Anda dapat pergi ke ruang konferensi. Setelah hari ini, situasi keseluruhan di daratan Hautian telah ditentukan. Anda dapat menyerahkan segala macam masalah rumit dan sepele kepada ayah saya dan kami untuk menanganinya. Ji Tian Xing mengucapkan terima kasih padanya, mengambil cangkir teh dan mencicipinya perlahan. Dia berkata sambil tersenyum, saya hanya duduk di singgah sana dan menganggupkan kepala dan mengucapkan beberapa patah kata. Ini bukan kerja keras. Itu kamu dan ayahmu, serta begitu banyak perwira dan prajurit. Untuk upacara akbar hari ini, kami sudah sibuk selama lebih dari sebulan. Sampaikan kembali kepada ayahmu, upacara akbar hari ini dapat terselenggara dengan lancar, tanpa ada kesalahan, semua berkat semuanya. Seluruh perwira dan prajurit yang turut serta dalam penyelenggaraan upacara akbar tersebut akan diberikan imbalan yang pantas. Namong Nihuang menganggup dan berkata, Ya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya, Pemimpin, apakah Anda akan pergi setelah upacara? 4197 Terlihat bahwa Namong Nihuang tidak bermaksud bertanya secara tiba-tiba. Pertanyaan itulah yang sejak lama terpendam di hatinya, hingga saat ini ia memberanikan diri untuk menanyakannya. Ruang belajar sangat sepi, hanya dia dan Ji Tian Xing. Dan ekspresi, mata, dan nada suaranya, semuanya mengandung makna yang tak terlukiskan. Selama dia pria normal, dia bisa merasakan maksud dan pikirannya. Namun ekspresi Ji Tian Xing tidak berubah, matanya masih jernih, dia meminum teh perlahan dan mengangguk secara alami. Ya, tanah Hao Tian telah diselamatkan, tetapi orang-orang di empat benua lainnya masih dalam kesulitan. Dan beritanya sudah menyebar, dan orang-orang di benua itu menantikannya. Para penguasa domain yang kuat menjaga benua-benua itu pasti akan membuat persiapan dan reaksi yang sesuai. Semakin lama saya menunda, semakin siap mereka, dan hal-hal yang lebih merepotkan di masa depan. Melihat analisis situasi yang tenang dan serius dari Ji Tian Xing, dia jelas khawatir dan prihatin. Tentang hal-hal ini kapan saja, Namong Nihuang menghela nafas dalam hati. Bukan berarti Ji Tian Xing tidak tahu apa yang salah dengan angin. Sebaliknya, semakin serius dia, semakin dia peduli terhadap orang-orang di dunia, semakin dia mengagumi dan mengagumi Namong Nihuang. Namun ini juga membuktikan bahwa Ji Tian Xing tidak punya ide lain untuknya. Di mata orang-orang, dia tidak bisa berbicara tentang situasi di dunia. Hal ini membuat Namong Nihuang sedikit kecewa, tapi juga sedikit masam di hatinya. Namun, dia tidak mudah menyerah. Dia sudah memikirkan cara menghadapinya. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, pemimpin menghargai dunia dan bertekad untuk menyelamatkan semua orang di alam ilahi dan mengembalikan dunia ke kebebasan. Hati dan keberanian seperti ini sangat dikagumi dan dikagumi oleh Nihuang. Situasinya di daratan Houtian telah diselesaikan. Ada ayah saya dan kepala keluarga, serta banyak master domain. Saya pikir tidak akan ada masalah. Namun, jika Anda pergi ke benua lain sendirian, dan pihak lain berjaga-jaga, akan sangat sulit untuk memikirkan pemberontakan dan mengambil tindakan lagi. Nihuang bersedia mengikuti pemimpin untuk berperang di dunia. Dia tidak hanya dapat melayani Anda, tetapi juga memimpin pasukan untuk membunuh musuh dan berbagi kekhawatiran Anda untuk Anda tolong bantu pemimpinnya. Arti dari ucapan ini jelas. Daratan Houtian tidak ada hubungannya. Namun Nihuang ingin mengikuti Ji Tianxing. Baik itu mengikutinya berkeliling untuk melayaninya, atau memimpin pertempuran, selama Anda bisa ikuti Ji Tianxing. Selain itu, dia bersedia menyerahkan dirinya kepada Ji Tianxing dan mengatur serta mengirimnya sesuka hati. Sebagai wanita yang bermartabat, anggun, dan pendiam, memang butuh keberanian besar bagi Namong untuk mengatakan hal tersebut. Sebelumnya, dia ragu-ragu dan berbelit-belit selama lebih dari sebulan sebelum dia mengambil keputusan. Saat ini, setelah dia mengatakan ini, dia merasa lega. Dia sangat gugup dan gugup, bahkan lupa bernapas. Dia menahan napas dan menatap Ji Tianxing, menunggu Ji Tianxing memberikan jawaban. Namun, Ji Tianxing tidak melihat reaksinya, tetapi bangkit dan berjalan ke jendela, tangan di belakangnya, kulitnya rumit menghadap keluar jendela. Dengan membelakangi Namong Nihuang, dia berkata dengan suara yang tenang dan sedikit pelan, Nona Namong, Anda dan saya baru saling kenal dalam waktu yang singkat, dan frekuensi kita bertemu juga sangat sedikit. Mengapa Anda percaya begitu banyak padaku? Bahkan jika kamu ingin meninggalkan keluarga dan temanmu dan pergi ke benua lain. Mendengar perkataannya, Namong Nihuang hendak menunjukkan perasaannya. Namun Ji Tianxing tidak menunggu dia membuka mulutnya, lalu berkata, Saya katakan sebelumnya, Saya tidak sendirian. Dalam pertempuran yang menentukan sebelumnya, Anda dapat melihat bahwa tidak hanya keluarga saya, tetapi juga beberapa teman mengikuti saya. Adapun empat benua lainnya, ada beberapa teman lama dan bawahanku. Tentu saja, aku tidak akan bertarung sendirian. Oleh karena itu, kamu tetap tinggal untuk membantu ayahmu dan membantunya mengelola tanah Hautian dengan baik. Menjaga perdamaian dan stabilitas daratan Hautian adalah untuk berbagi kekhawatiranku. Mengerti apa yang dia katakan sangat halus. Bahkan, dia mengingatkan Namong bahwa dia punya keluarga dan istri serta anak-anaknya ada bersamanya. Dia tidak bisa menerima kekaguman dan pengejaran Namong. Ia berharap Namong Nihuang akan berhenti saat menghadapi kesulitan. Namong Nishuang secara alami memahami maksudnya, dan adegan pertempuran menentukan beberapa bulan lalu muncul di benaknya. Saat itu, dia memperhatikan Yun Yao, Ji Ke, Ji Wu Heng, dan Ji Wu Shuang. Dia tahu bahwa itu adalah istri dan anak Ji Tianxing. Dia tercengang dengan sikap anggun Yun Yao dan Ji Ke. Di saat yang sama, dia juga sangat iri dengan hatinya. Tentu saja tidak banyak kontak antara kedua belah pihak. Dia mengagumi dan mengagumi Yun Yao dan Ji Ke, tapi dia tidak merasa malu. Bagaimanapun, dia adalah salah satu wanita tercantuk di antara sejuta wanita di daratan Hautian. Ji Tianxing menolak dengan sopan, Namong Nihuang sedikit tersesat dan murung, tetapi dia tidak menunjukkan kesedihan dan ketidakpuasannya, dia juga tidak menyerah untuk mengikuti Ji Tianxing. Sambil tersenyum lembut, dia berkata kepada Ji Tianxing, Pemimpin, Saya tahu bahwa kita baru mengenal dan bekerja sama dalam waktu yang singkat, dan kita belum mengalami badai dan ujian. Jadi, saya tahu apa yang harus dilakukan, sehingga Anda tidak akan diganggu olehnya. Tapi itu tugas yang berat bagi Anda untuk bertarung di dunia dewa dan membasmi kekuatan lima dewa. Sekalipun Anda memiliki keluarga dan teman untuk diikuti, tetapi ada banyak orang dengan kekuatan besar, kami semua ingin berkontribusi kepada Anda. Selain saya, Namong Ao juga bersikeras mengikutimu untuk berperang di dunia. Sejauh yang saya tahu, ada juga klan Zanshen yang tak terkalahkan dalam perang, Lan Kei dari klan Lan, dan Wei Chi Po dari kewarga negaraan Wei Chi, yang secara terbuka menyatakan bahwa mereka akan mengikutimu meninggalkan tanah Hautian. Jika kita mengatakan itu sebelumnya, Namong Mi Huang meminta untuk mengikutinya, itu karena hubungan cinta anak-anaknya. Saat itu, ia mengajukan permintaan tersebut, yaitu mengesampingkan rasa cinta terhadap anak-anak dan hanya berbicara tentang darah dan moralitas. Ji Tian Xing juga terkejut dengan hal ini. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, Namong telah membuat prestasi besar, termasuk pertempuran yang tak terkalahkan, Lan Kei dan Wei Chi Po. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kekuatan besar. Penampilan mereka dalam pertempuran yang menentukan sangat mengesankan. Sekarang situasi di daratan Hautian telah stabil. Mereka dapat menikmati semua kemuliaan dan kekayaan serta memiliki kekuasaan dan status yang lebih besar. Mengapa mereka menyerahkan ketenaran dan kekayaan dan mengikuti saya untuk bertarung di dunia ilahi, mempertaruhkan nyawa mereka? Tahukah Anda siapa musuh berikutnya yang apa yang akan saya hadapi setelah berperang di alam dewa dan menyelamatkan benua? Berbicara tentang ini, Ji Tian Xing berbalik dan melihat ke arah Namong Ni Huang. Namong Ni Huang tidak mundur sama sekali. Dia menatapnya dengan tegas dan berkata dengan suara nyaring, lima dewa. Semua yang telah kamu lakukan hanyalah membalaskan dendam mereka. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan bertanya dengan nada serius, karena kamu tahu, maka kamu harus memahaminya dengan keadaanku saat ini. Kekuatan, menghadapi lima dewa, tidak ada peluang untuk menang. Jika saya benar-benar ingin melakukan pertarungan yang menentukan, saya mungkin akan mati dan jatuh lagi. Jika kamu mengikutiku, kamu hanya bisa dikuburkan bersamaku. Apakah kamu tidak takut mati? 4198 Kali ini, kata-kata Ji Tian Xing sangat lugas dan tidak halus. Dia ingin agar Namong Ni Huang memahami betapa berbahayanya mengikutinya berperang di alam dewa dan menghadapi lima kaisar dewa. Meskipun dia tahu di dalam hatinya bahwa dengan ketenaran dan prestise di dunia dewa, selama dia mengangkat tangannya, dia pasti akan mengumpulkan pengikutnya. Namun, yang bisa mengikutinya pastilah bukan orang biasa. Mereka harus lebih memperhatikan cinta dan kepercayaan. Oleh karena itu, ia umumnya tidak mudah menyetujui atau menerima siapa yang akan menjadi pengikutnya. Bagi Namong Ni Huang, Namong Ao, Zhan Wudi, Lan Kei dan Wei Cipo, dia tetap bisa mundur meski mengalami kesulitan. Namun, dia memutuskan untuk mengikuti nanti. Pemimpin, kami semua tahu apa yang Anda katakan, dan kami sudah memikirkannya sejak lama. Tapi kami tidak takut mati. Kami bisa mengikuti dewa pedang terkenal dan bertarung dengan lima dewa paling kuat di dunia. Bahkan jika kita mati dalam kehampaan, kita tidak punya penyesalan. Di dunia ini, ada orang yang rakus akan kekuasaan, ada yang rakus akan ketenaran dan kekayaan, dan semakin banyak orang yang rakus akan hidup dan mati. Tapi kita tidak ingin menjalani kehidupan dari biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja. Kami hanya ingin pengalaman yang indah dan cemerlang agar kehidupan berkembang dengan kecemerlangan yang mempesona. Sekalipun hidup ini singkat. Ketika Namong Nihuang mengucapkan kata-kata ini, dia menatap Jitian Sing dengan serius, matanya berbinar-binar dengan cahaya terang. Jitian Sing dapat melihat bahwa ini adalah kata-katanya dari lubuk hatinya, dan tidak ada yang salah. Sejujurnya, dia tersentuh. Saat ini, Namong Nihuang melihat dia diam, dan berbalik untuk membuka pintu ruang kerja. Masuk, katakan sendiri pada Tuhan. Dia mengucapkan kata-kata ini kepada para dewa di luar perpustakaan. Jitian Sing berbalik dan melihat beberapa dewa muda dengan wajah berbeda masuk ke ruang kerja secara bergantian. Dewa-dewa muda ini hanyalah orang-orang yang disebutkan oleh Namong Nihuang. Namong. Ao, tak terkalahkan, Lan Kei dan Wei Cipo. Jelas sekali, saat Namong Nihuang dan Jitian Sing sedang berbicara di ruang kerja, keempat dewa muda sedang menunggu hasil di luar ruang belajar. Kelimanya sudah setuju dan memilih Namong Nihuang untuk berekspresi keinginan mereka. Harus dikatakan bahwa metode ini berhasil. Sampai jumpa, tuanku. Keempat dewa muda berdiri di ruang kerja mereka, berbaris, dan membungkuk kepada Jitian Sing. Kemudian, mereka tidak menunggu Jitian Sing untuk mengatakan apapun, mereka berkata dengan cara yang seragam, Tuhan, izinkan kami mengikuti Anda untuk berperang di dunia ilahi dan mewujudkan impian kami. Alasan dan ide mereka telah dijelaskan oleh Namong Nihuang, jadi tidak perlu mengulanginya. Mereka. Dan mereka menyebutnya mimpi mereka, tapi Jitian Sing sedikit terkejut. Melihat mata mereka yang cerah dan sikap tegas yang sama seperti Namong Nihuang, Jitian Sing ragu-ragu. Awalnya, dia ingin menolak semua orang, tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk memberi mereka kesempatan. Saya harap Anda telah mempertimbangkannya dengan hati-hati, daripada membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Anda harus berpikir dengan baik, ikuti kursi ini untuk meninggalkan Tanah Hautian, untuk melawan dunia ilahi, untuk menantang lima dewa. Itu berarti Anda menyerahkan kejayaan Anda, kekayaan dan stabilitas, dan pertaruhkan nyawamu. Kata-kata Jitian Sing baru saja selesai, Namong Awo dan empat orang perang yang tak terkalahkan dengan cepat mengangguk, dan nada suara mereka tegas dan tegas, yakinlah, kami sedang mempertimbangkan dengan cermat. Karena keempat orang ini kalian memiliki sikap tegas dan postur bersumpah untuk mengikuti, daripada mundur, apa yang bisa dikatakan Jitian Sing. Setelah menatap kerumunan, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kursi ini sudah mengatakan apa yang harus dikatakan. Karena sikap Anda sangat tegas, silakan lakukan apa yang Anda inginkan. Kalian, besiaplah untuk pergi. Dalam waktu sekitar 10 hari, kami akan mengirimkan pesan untuk memberi tahu Anda. Melihat. Jitian Sing akhirnya setuju, masalah diselesaikan, dan keempat Dewa Muda sangat gembira dan segera membungku untuk berterima kasih kepada mereka. Kemudian, Namong Ni Huang dan keempat Dewa Muda meninggalkan ruang belajar bersama. Belajar, Namong Ao dan yang lainnya semua memandang Namong Ni Huang dengan prihatin. Apakah Anda mendapatkan hasil tentang apa yang dia bicarakan dengan Dewa Pedang? Namong Ao mengetahui cerita di dalamnya. Dia melihat ke arah Namong Ni Huang dan bertanya padanya apakah Dewa Pedang telah setuju. Namong Ni Huang berpura-pura tidak melihat ekspresi dan mata orang-orang itu. Dia berkata dengan tenang, semuanya, impian kita akan segera menjadi kenyataan. Selanjutnya, kita masih punya waktu 10 hari untuk bersiap dan mengucapkan selamat tinggal kepada kerabat dan teman kita. Jangan buang waktu Anda. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kami meninggalkan Hau Tian menuju benua lain. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan kepada Namong Ao dan yang lainnya dan segera pergi. Meskipun dia berpura-pura acuh tak acuh, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi empat orang Namong Ao semuanya tahu bahwa dia dan Dewa Pedang di ruang kerja, sendirian untuk begitu lama, pasti sudah menunjukkan niatnya. Karena dia tidak menyebutkannya, mata dan punggungnya terlihat sedikit kesepian. Bisa dibayangkan hasilnya pasti mengecewakan. Memikirkan hal ini, keempat Dewa Muda tidak bisa menahan guncangan mereka. Kepala dan desahan. Mereka bersimpati dengan Namong Ni Huang, tetapi mereka masih bingung. Saat mereka berjalan pergi, mereka berbisik. Apakah menurut Anda Nona Namong telah menunjukkan perasaannya kepada pemimpin? Kebanyakan orang di daratan Hautian tahu bahwa Namong Ni Huang hanya memiliki Dewa Pedang di matanya, dan dia telah menunggu selama lebih dari seribu tahun. Tidak mungkin pemimpin aliansi tidak mengetahui masalah ini. Dilihat dari reaksi Nona Namong, diperkirakan pemimpin aliansi masih menolaknya. Oh, sungguh luar biasa kalau Dewi seperti dia, yang hampir sempurna, harus ditolak oleh orang lain. Pemimpinnya adalah Dela Pedang yang terkenal di dunia, bisakah diukur dengan akal sehat? Tetapi saya masih tidak mengerti bahwa Namong Ni Huang begitu tergila-gila dengan pemimpinnya dan dirinya sendiri begitu sempurna, mengapa pemimpinnya tidak bisa membawanya ke harem? Ya, bahkan jika Istana Kekaisaran memiliki 3.000 wanita cantik, itu seharusnya menjadi hal yang biasa. Nona Namong sudah mengambil inisiatif. Bagaimana pemimpin bisa menerimanya? Lagi pula, dia tidak banyak lagi. Kempat Dewa Muda semuanya berkata mereka tidak mengerti, dan mereka berbicara dan pergi. Jitian Singh duduk sendirian di ruang kerja untuk beberapa saat, menunggu penjaga pembawa berita memberitahu dia bahwa seratus master domain telah berkumpul di ruang konferensi, lalu dia bangkit dan meninggalkan ruang kerja. Malam telah tiba, dan aula kuil penuh dengan lampu. Ketika Jitian Singh melangkah ke aula, ratusan master domain telah tiba dan berdiri dalam dua baris di aula. Jitian berjalan ke puncak tahta, banyak pemilik domain membungkuk memberi hormat. Setelah melihat upacara tersebut, Jitian Singh duduk dan mulai mendiskusikan bisnis. Tujuan utama dari diskusi malam ini adalah untuk memberi perintah dan mengatur beberapa tugas kepada seratus master domain, dan memberitahu mereka beberapa kata penghiburan, dorongan dan pujian. Tujuannya adalah agar para master domain setia pada tugasnya dan mampu melakukan berbagai hal dengan sepenuh hati. 4199 Meskipun demikian, tidak ada gunanya mengatur seluruh benua hau Tian hanya dengan membicarakannya. Tidak peduli seberapa tinggi prestise Jitian Singh, tidak peduli seberapa masuk akal dan jerak kata-katanya, sulit bagi semua master domain untuk mematuhinya. Untuk benar-benar menguasai tanah hau Tian, kita memerlukan sistem penghargaan dan hukuman yang jelas, aturan dan hukum yang jelas dan ketat, serta kekuatan yang kuat dan material yang melimpah. Tapi ini adalah 100 master domain. Semuanya telah bersumpah menyerah dan sangat hormat. Atas instruksi dan persyaratan Jitian Singh, mereka juga setuju untuk turun, mengatakan bahwa mereka pasti akan menyelesaikan tugas dan tidak pernah mengecewakan Dewa Pedang. Dengan cara ini, pertemuan berlangsung 2 jam dan berakhir. Saat sudah larut malam, Jitian Singh meninggalkan ruang konferensi dan kembali ke kediamannya untuk bermeditasi dan berlatih. 100 pemimpin domain tersebar satu demi satu, beberapa tinggal di gua untuk sementara waktu, yang lain pergi mengunjungi para leluhur dan leluhur dari 20 kekuatan. Upacara akbar ini juga memberikan kontak tatap muka antara penguasa domain dan patriark. Bahkan jika master domain dengan sengaja menyanjung dan mengambil hati para leluhur, Jitian Singh tidak peduli. Menurutnya, banyak kepala domain dan kepala klan, patriark untuk memperkuat kontak, mendekatkan hubungan, dan menjaga stabilitas daratan hau Tian juga membantu. Bagaimanapun, orang-orang ini telah bersumpah untuk menyerah, dan tidak ada yang berani melakukan hal luar biasa. Jitian Singh merasa sangat lega. Upacara akbar itu berlangsung tiga hari tiga malam. Untuk sejumlah besar urusan resmi, Namong tidak bingung akan melihatnya secara pribadi dan membuat keputusan yang tepat. Hanya ketika dia dalam keadaan ragu-ragu atau kesulitan, dia akan meminta instruksi dari Jitian Singh. Tentu saja, sekarang situasi di hau Tian sudah stabil, kejadian seperti itu akan semakin sedikit. Pada hari ke-10, lokasi dan pekerjaan pembersihan selanjutnya telah selesai, dan Gua Jiuyu kembali tenang. Siang hari, Jitian Singh mengemudikan kapal perang Tushan dan meninggalkan Jiuyu Dong Tian bersama Namong Mi Huang, Namong Ao, Zhan Wudi, Lan Kai, dan Wei Chipo. Hari ini adalah hari dia pergi. Namong membingungkan dan para kapten serta gubernur resimen pengawal mengirimnya menjauh dari Gua Jiuyu dan terbang ke langit yang luas. Ketika kapal perang Tushan menghilang di ujung langit, Namong tidak bingung sebelum dia membawa orang-orang kembali ke Gua Jiuyu untuk terus menangani bisnis yang rumit. Meskipun demikian, para pemimpin dari 20 klan dan sekte kuno mengetahui bahwa Jitian Singh akan berangkat ke benua lain hari ini. Sebelumnya, berbagai kekuatan juga telah mengindikasikan bahwa mereka bersedia mengirimkan ratusan elit untuk melawan Jitian Singh. Bagaimanapun, kami masih di bawah komando aliansi pemberontak. Setiap keluarga mengirimkan ratusan orang, sehingga totalnya mencapai 10 ribu orang. Namun Jitian Singh menolak menerima sejumlah besar jenderal dan tentara, hanya Namong Nihuang dan lainnya. Apalagi selain Namong tidak bingung, tidak ada yang tahu tujuan dan keberadaannya. Kapal perang Tushan telah terbang di angkasa selama satu jam. Namong Ao dan Zan Wudi mau tidak mau mendesak Namong Nihuang untuk menanyakan tujuan mereka pada Jitian Singh. Melihat wajah empat dewa muda yang penuh harap dan penasaran, Namong Nihuang menegur dengan dingin, jika pemimpin aliansi ingin kami tahu kemana kami akan pergi selanjutnya, kami secara alami akan memberi tahu kami. Karena pemimpin aliansi tidak memberi tahu Anda, targetnya masih perlu dirahasiakan. Kamu sedang terburu-buru. Jika kamu ingin mengetahui tujuan pemimpin, apakah kamu tidak takut untuk membocorkan rahasia dan merusak urusan pemimpin? Dia mengambil beberapa kata, dan keempat dewa muda semuanya mengobrol satu sama lain. R. Yah, itu karena kehati-hatianmu. Itu karena kecerobohan kami. Kamu seorang wanita. Kamu benar. Tetapi Nona Namong, tidakkah Anda ingin tahu benua mana yang akan diserang oleh aliansi? Namong Nihuang tidak ragu-ragu sama sekali, tetapi menjawab tanpa ekspresi, saya tidak mau. Terutama serangan, ada alasannya. Apa yang harus kita lakukan adalah mengikuti pengaturan dan melaksanakan perintah, bukan berspekulasi tentang apa yang terutama tentang aliansi. Petik dua, petik dua, petik dua, petik dua. Ini tidak ada cara untuk berbicara. Keempat, dewa muda itu merasa malu dan tidak bisa berkata-kata. Hanya Namong Ao yang mengetahui karakter Namong sejak lama. Gelap. Lagipula, mereka berempat adalah yang terbaik dari generasi muda, Raja Tuhan yang lebih muda. Setiap orang memiliki prinsip dan kebanggaannya masing-masing, dan ada juga ide yang bersaing satu sama lain, dan tidak ada yang menentang siapa. Saya tidak saya tidak berharap bahwa empat orang besar, yang semuanya adalah dewa tertinggi, tidak sebaik saudara perempuan dari Raja Dewa Tengah. Mereka bodoh dan tidak mudah marah. Zan Wudi, Lan Kai, dan Wei Cipo semuanya menggelengkan kepala. Dan kembali ke kamar masing-masing untuk berlatih. Hanya Namong Ao yang tetap di tempatnya, mengedipkan mata kenihuang Namong, dan berbisik, Nona, pernahkah kamu mengaku kepada Dewa Pedang? Namong Nihuang tidak mengucapkan sepatah kata pun, matanya dingin dan melemparkan mata putih besar padanya. Namong Ao tertawa dan kemudian bertanya, Yah, aku tahu segalanya mungkin tidak semulus itu, tapi kamu tidak boleh berkecil hati. Seperti kata pepatah lama, laki-laki mengejar perempuan melintasi gunung, dan perempuan mengejar laki-laki. Bahkan jika Dewa Pedang tidak melakukannya, aku tidak mengerti angin, cepat atau lambat dia akan meleleh selama kamu cukup panas. Selain itu, Dewa Pedang sebenarnya bukan vegetarian. Dia punya dua istri. Selama kamu terus bekerja keras dan membiarkan dia melihat ketulusan dan kasih sayangmu, saya yakin Anda akan menjadi orang ketiga cepat atau lambat. Tanpa menunggu sampai Namong Ao selesai, Namong Nihuang, yang agak malu, melambaikan telapak tangannya dan memotong cahaya pisau. Meski ini bukan pertarungan sungguhan, kekuatan membunuh Dao Guang tidak kuat. Namun cara ini sangat efektif, Namong Ao langsung tutup mulut dengan jujur. Namong Nihuang tidak mau mendengarkan omong kosongnya, jadi dia berbalik dan pergi. Kembali ke kamar eksklusifnya, dia masuk ke ruang rahasia untuk bermeditasi dan mengatur nafasnya. Namun, butuh seperempat jam untuk menenangkan suasana hatinya yang tidak menentu dan melatih keterampilannya. 4.200 Di hari-hari tenang, waktu selalu berlalu. Setengah bulan berlalu dalam sekejap. Tanah Hautian kembali tenang, bahkan arus bawah berangsur-angsur menghilang. Kecuali beberapa yang melarikan diri ke benua lain, sebagian besar sisa kekuatan divisi kekaisaran dan kaisar Dewa Shuro telah disingkirkan. Kelan kuno, kekuatan dan sekte teratas, yang pernah mempertahankan sikap netral dan menunggu dan melihat, telah terbengkalai dalam keadaan mengasingkan diri dan mengasingkan diri. Sekarang Tanah Hautian adalah wilayah Dewa Pedang. Mereka tidak berani membuat rencana apapun. Ada baiknya untuk tidak dibersihkan oleh Dewa Pedang. Bagaimanapun, 20 kekuatan dan 100 master domain di bawah Dewa Pedang setia kepada Dewa Pedang. Selama Dewa Pedang memerintahkan, dia tidak perlu menjadi terkenal, dan kekuatan di bawah komandonya dapat menghilangkan semua rintangan. Karena prestise tertinggi Dewa Pedang dan dukungan serta keyakinan 90% masyarakat, pekerjaan penggantian sistem dan hukum di benua Hautian juga dilakukan dengan lancar. Namun sibuk setiap hari, tapi dia tidak pernah mengeluh dan merasa lelah. Sebaliknya, dia menikmatinya. Karena Dewa Pedang mempercayainya dan sepenuhnya menyerahkan tanah Hautian kepadanya. Ini juga merupakan pencapaian besar bahwa dia dapat menjadikan benua Hautian lebih sempurna, damai dan indah melalui kemampuannya sendiri. Ini tidak hanya dapat membuktikan bakat dan kemampuannya kepada Dewa Pedang, banyak klan kuno, dan orang-orang di benua Hautian. Ribuan tahun kemudian, puluhan ribu tahun kemudian, dia masih bisa mewariskan namanya selama ribuan tahun. Ini adalah pengejaran dan impian seumur hidup dari banyak Dewa yang berkuasa. Pada saat yang sama, kapal perang Tusen juga melintasi separuh benua Hautian dan tiba di perbatasan selatan. Jika Anda terbang 10.000 mil ke depan, Anda akan menemukan wilayah Laut Siaolong yang luas. Saat ini, Namong Aho, Zan Wudi dan Lank, yang sedang berlatih di kamar masing-masing, berkumpul untuk berbicara dengan tenang. Apa topik Pedang Tiongkok? Di depan laut ada bagian selatan laut. Sekarang sepertinya target pemimpin aliansi hanya pulau Samsara atau daratan surga. Iya, benua langit dan bumi ada di timur kita. Jika aliansinya adalah untuk menyerang daratan Kiankun harus melewati wilayah laut yang tak ada habisnya. Benua yang kacau itu terletak paling jauh dari kita, tidak hanya dipisahkan oleh dua wilayah laut, tetapi juga dipisahkan oleh pulau Samsara, oleh. Karena itu, baik benua langit maupun bumi serta kekacauan benua dapat dikecualikan. Karena saya memilih antara pulau Samsara dan daratan surga, saya akan memilih daratan surga. Karena, selama kita terus terbang ke selatan, kita bisa tiba dalam waktu setengah bulan. Menurut apa yang Anda katakan, kita bisa mencapai pulau Samsara dalam waktu setengah bulan dengan menuju Tenggara. Saya pikir mungkin saja pemimpin aliansi lebih cenderung memilih pulau reinkarnasi. Lagi pula, wilayah pulau Samsara lebih kecil, jadi tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk merebut pulau Samsara. Jika kita menyerang surga tanah, jumlah orangnya akan terlalu sedikit. Apakah kamu khawatir? Dengan prestise pemimpin aliansi kita, siapa yang tidak berani mengikuti kita jika kita mengangkat tangan? Saya khawatir begitu kita tiba di langit, ribuan orang kuat akan datang bergabung dengan kita segera setelah pemimpin aliansi menyalakan kapal terkenal itu. Keempat Dewa Muda berkumpul di sebuah ruangan, berdebat di seluruh meja batu giyok, haus dan dengan sadar membuat secangkir teh. Saat ini, di luar pintu tiba-tiba terdengar suara namong nih huang. Kalian berempat, jangan bersembunyi di dalamnya dan bergumam. Tuhan punya perintah, kita punya tugas penting untuk kita. Buka pintunya. Eh, agar keempat Dewa Muda yang sedang bergumam itu segera tertahan. Mereka segera kembali ke postur duduk dalam posisi berbahaya, sepasang lampu, saya tidak berbuat apa-apa. Namong ao berinisiatif membuka pintu, dan namong nih huang masuk dengan beberapa potong batu giyok. Dia tetap kuat seperti biasanya, dan dia tidak berbicara omong kosong dengan orang-orang. Dia hanya melemparkan empat potong batu giyok ke meja batu giyok. Masing-masing memiliki slip batu giyok, yang berisi tiga jenis keterampilan sihir yang diajarkan oleh pemimpin untuk menyembunyikan nafas, menyamarkan dan berdandan serta menyelidiki informasi. Tuhan meminta kami untuk memahami dan mempraktikkan tiga jenis kekuatan gaib dalam waktu dua puluh hari. Sebab, dalam waktu dua puluh hari, kita akan menggunakan keajaiban ini untuk melakukan tugas penting. Kempat Dewa Muda itu tertegun sejenak, lalu menunjukkan keterkejutan dan ekspresi yang luar biasa. Tanpa sadar, mereka mengambil slip giyok dan membaca keterampilan sihir yang terekam di dalamnya. Namong nih huang memeluknya dan memeluk, dosa, besar itu. Dia melihat ke arah kerumunan dan berkata, tidak diragukan lagi, saya telah memeriksa dan mempelajarinya dengan cermat. Itu semua adalah keterampilan sihir tingkat raja. Setiap metode rahasia kesaktian dapat dianggap sebagai rahasia dan kahlian unik klan kita. Dalam kalimat sederhana, ini membuktikan betapa indah dan berharganya tiga keterampilan sihir yang diajarkan oleh Ji Tian Xing. Keempat Dewa Muda itu sangat gembira saat mereka mendapatkan hadiah utama. Semuanya dalam keadaan gembira. Tapi Namong Ao yang pertama menjawab, penuh kejutan dan kegembiraan. Keterampilan sihir tingkat tiga raja, mari kita berlatih hanya dalam 20 hari. Apakah ada kesalahpahaman tentang kita? Dia seharusnya tidak berpikir bahwa kita bisa seperti dia, dengan pemahaman dan kualifikasi melawan surga. Tiga lainnya juga merespons, penuh kejutan menghilang dalam sekejap, semuanya berubah menjadi warna tak berdaya. Sejujurnya, pemimpin sangat menghargai kami. Meskipun di negeri Hautian, kita semua terdaftar sebagai sepuluh raja generasi muda. Tapi sejujurnya, di depan standar dan persyaratan pemimpin aliansi, kami adalah sampah. 20 hari untuk melatih ketiga keterampilan sihir ini. Keistimewaan saya senang rasanya bisa memahami dan melafalkan dengan lancar. Baru saja terkena kejutan besar, dalam sekejap mata, dia menyadari bahwa dia terlalu lemah untuk mencerna hadiah itu. Suasana hati keempat dewa muda bisa dibayangkan. Untungnya, Namong Ihuang melihat mereka begitu tertekan sehingga dia memberi pencerahan pada mereka tepat waktu. Karena Tuhan kita yakin kita bisa mencapainya, kita pasti bisa melakukannya. Anda dapat yakin bahwa selain tiga keterampilan sihir di Slip Geok, ada juga pemahaman dan pengalaman kultifasi dari pemimpin aliansi. Itu adalah menyarankan agar kamu mengingat tiga keterampilan sihir terlebih dahulu, dan kemudian belajar dari pengalaman pemimpin. Kamu harus mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Beberapa dewa muda dengan cepat menjelajahi Slip Geok dengan akal ilahi mereka dan menemukan bahwa ada beberapa pemahaman dicatat dalam Slip Geok. Tiba-tiba, keempat pria itu merasa sangat lega, menunjukkan ekspresi lega dan bahagia, lalu kembali tersenyum bahagia. Ho, penguasa aliansi sangat perhatian, dan dia hampir membuatku takut setengah mati. Lihatlah kesuksesanmu. Aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Jika pemimpin mengatakan kita bisa, kita bisa melakukannya. Jika kita bisa tidak, kita bisa melakukannya. Saudara-saudara, pemimpin telah memberi kita hadiah yang begitu berharga. Kita tidak bisa mengecewakan pemimpin, apalagi mempermalukan keluarga. Baiklah, jangan tunda waktu, dan mulailah menyadarinya di pintu yang tertutup.